Upaya mengedam kerusuhan dua kelompok wago Kabupaten Kerinci, kepolisian Kabupaten setempat bergerak cepat dengan mengamankan seorang pelajar. Kabupaten Humas Polda Jambi menyebutkan untuk proses hukumnya tetap dilakukan di Polres Kerinci, diduga pelajar yang ditangkap tersebut sebagai penganiaya seorang pelajar Desa Sleman. Saya ada korban satu, luka, dan pelaku saat ini sudah diamankan. Tetangkapnya seorang pelajar oleh aparat Polres Kerinci kurang dari sehari pasca pekelahian atau di seluruh-selur terjadinya keributan keluarga pelajar yang mengalami lukor. Sadiko pelajar yang ditangkap sedang dimintai keterangan oleh penyidik. Diduga diuk sebagai biang rusuh antara wago dari duo desa di Kerinci. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.